Hai guys, ini Megan Lydia Feng dan selamat datang kembali di channel youtube saya Jadi, sesuai nama kontennya di video kali ini, aku akan nge-review foundation terbaru L'Oreal yang mask-proof itu yang lagi viral banget Namanya L'Oreal Invaluable 24 Hour Make Cover Nah, tapi kali ini aku hanya akan review khusus kuning langsat kulitnya Jadi, di sini sebenarnya aku beli sendiri produknya Nah, ini nanti aku linknya bakal aku sertakan di bawah di mana aku beli produknya Jadi, kalian bisa beli produknya juga And anyway, karena sebenarnya seperti biasa, pasti kalian mungkin yang mempunyai skin tone Kayak aku kulit kuning langsat dengan light to medium skin tone, dengan base neutral undertone Kadang-kadang kalau beli foundation itu suka kayak bingung warna ini apa warna ini Nah, ini aku udah menemukan warna yang pas banget buat kulit kuning langsat Di sini warnanya ada dua Yang satu ada yang setingkat lebih cerah tapi masih masuk dengan kulit kuning langsat Yang satu adalah warna kayak second skin look Jadi, kan kadang-kadang terutama orang itu pasti subscriber aku udah pada tau Ada dua macam orang yang suka kayak lebih mencerahkan, lebih mukanya lebih bersinar Atau yang kayak my skin but better, yaudah pake foundation sama dengan warna kulit leher gitu Oke, di sini adalah kedua warnanya Yang pertama warnanya 110, rose vanilla yang lebih cerah Dan satu namanya natural rose yang 125 So ya, ini dia foundationnya, kalian bisa lihat ya Nah, jadi yang ini aku beli nih di reseller L'Oreal Tapi dia bukan official store-nya Sedangkan yang satu lagi aku belinya di Watson Nah, ini kalau di Watson itu dia bedanya ada kayak semacam QR code-nya Terus di sini tuh kayak ada, aku nggak tahu ini kelihatan apa nggak Ada juga ada minyak expired date-nya Nah, ini di bawah ada kayak namanya Tadi aku sempat bingung ini namanya di mana ya Ternyata di bawah ini Nah, ini selanjutnya aku yang beli sedua shade ini Yang satu yang atas warna yang lebih terang ini yang 110, rose vanilla Yang kedua adalah 125 Kalian bisa lihat ini adalah setipe Cuman, kalau ini tuh lebih setingkat, lebih cerah Yang bawah ini, ini kayak lebih apa ya Lebih agak bisa medium skin Tapi light to medium masih masuk Nah, ini tuh kalau kalian kayak kulit kuning langsat Liburan dari Bali Abis tanning mungkin kayak gini ya Ini kalau dipakai orang medium atau tan Pakai ini, dia tuh akan ada efek setingkat lebih cerah Tapi yang bagus bukan yang kayak dakocan, abu-abu gitu Kalian bisa lihat ya, yang bawah tuh lebih agak Warm tone-nya lebih banyak tuh Tadaa Oke, kayaknya mari langsung aja ke claim-nya Nah, ini kalau aku lihat di official store-nya L'Oreal Ini harganya itu lagi diskon Jadi range harganya Rp169.000-Rp180.000 Tergantung shade yang bestsellernya Dan ini tuh lagi diskon Jadi Rp142.500-Rp167.400 Nah, ini claim-nya adalah Dia tuh pastinya 24 hour tan lama And matte coverage Dengan SPF 20 Terus, dia tuh ada 10 warna Which is aku beli 2 Yang warna buat kuning langsat Nah, dia tuh ada juga all day oil control Jadi ini made dan cocok buat kulit berminyak banget Karena dia ada oil control-nya Dan juga ada transfer proof Natural finish Nanti aku akan coba juga Apakah kalau ini nggak di set up Itu transfer ke masker Apa nggak, oke? Oke, mari kita langsung aja Setengah-setengah aku akan memakai shade yang berbeda Yang kanan aku akan memakai natural rose Yang lebih gelap Dan yang kiri aku akan memakai yang satu-satu kosong Yang lebih terang Jadi aku akan mulai yang setengah Yang warna 125 natural rose terlebih dahulu Yuk, mari langsung aja Kita pertama pakai yang kanan Nah, yang kanan ini Seperti biasa Aku udah memakai sponge makeup Yang sudah dibasahi Nah, ini aku akan coba ambil Kira-kira segini Takutnya kebanyakan Kalau kalian bisa lihat Nah, mari Kita langsung coba aja Untuk teksturnya Dia nggak kayak L'Oreal foundation sebelumnya Oh, wow Ini yang warna 125 Gila sih ini Ngovernya parah banget tuh Kalian bisa lihat Ini kulit aku yang kemerahan Dia langsung ngover Padahal aku belum pakai concealer ya Somehow yang 125 ini Warnanya cocok di kulit aku Tapi aku nggak tahu Nanti dioksidasinya parah apa nggak Nanti kita akan lihat aja Ternyata Cuman tadi kayak Pump dikit aja Itu udah mampu Buat ngover semua Setengah wajah aku Nah, ini aku udah selesai pakai Yang kanan Sekarang tinggal giliran yang kiri Nah, ini aku akan bakal zoom Ke kulit aku Supaya kalian bisa lihat, oke? Nah, ini dia Yang warna 125 Natural Rose Nah, yang ini yang aku belum pakai Gila, ini kayak merah-merah Semua ketutup Dan ini bener-bener mattifying banget Tapi dia bukan yang kayak Mattifying bikin kering ya Dan ini kalian bisa lihat nih Tapi pori-pori aku masih kelihatan teksturnya Nah, ini kira-kira beginilah Ini ada jerawat aku Dia lumayan nutup ya Tadi padahal aku cuman pakainya Sepamnya tuh kayak Setengah pam itu dikit banget Nah, ini untuk warna 125 Ini sebelum Ini sesudah seperti ini Selanjutnya, yang kiri Aku akan memakai warna 110 Nah, untuk 110 ini Kalian bisa lihat ya Ini lebih mencerahkan Tuh, kalian bisa lihat ya Nggak tahu kenapa yang warna 110 Kelihatan lebih abu-abu Di aku Apa kayak Hanya feeling aku aja Apa keputian Tapi nanti kita lihatkan Pasti setengah jam kemudian Itu warnanya oksidasi Kayaknya aku lebih suka yang kanan deh Tapi I don't know Yang kiri juga bagus sih Dia kayak terlihat Lebih merona-rona Gimana gitu Gila Ini aku nggak butuh effort sama sekali Dia langsung nge-over Kayak kemerahan aku Bekas-bekas jerawat aku Dan ini juga nggak perlu banyak-banyak Kalian bisa lihat ya Ini kayak langsung tadi Pantulan minyak dari wajah aku Itu langsung hilang Ini bener-bener Mattifying banget Nah, kalian bisa lihat ya Ini yang 110 Dan ini 125 Nah, ini 110 sebenernya juga nyambung 125 juga nyambung Jadi tergantung preferensi kalian aja Yang ini warnanya lebih nyatu Kayak sama kulit aku Dan yang ini warnanya lebih mencerahkan Sebenernya nggak ada beda sih Nanti aku bakal zoom pakai kamera satu lagi Supaya kalian bisa lihat Lebih jelasnya Gimana warnanya Nah, ini dia warnanya Tuh Ini 110 Dan yang ini 125 Gimana menurut kalian Ini aku akan zoom out Eh, salah Supaya kalian bisa lihat Tuh Tuh Dua-duanya nyatu ya guys Ini juga Ini lebih putih sih tuh Menurut aku Kalau buat daily use Yang kalau kalian nggak mau makeupan banget Aku lebih suka yang ini Soalnya kalau yang putih tuh Buat kayak orang yang kayak makeupan banget Takutnya terlalu pucat Kalau kalian nggak pakai makeup yang kayak Contour segala macem Nah Kalian bisa komen Bagusan mana 110 atau 125 Di komen bawah ini Sekarang ini aku bakal nge-set up Pakai bedah Dan nanti aku bakal wear test Sekitar 5 jam Supaya biar kalian bisa lihat hasilnya Apakah warnanya oksidasi Atau nggak oke Oke guys Ini udah kurang lebih Aku mau review Bentar Ini 30 menit Nah ini udah kurang lebih 30 menit Kalian bisa lihat Ini warnanya Yang kanan Ini agak lumayan turun Tapi turunnya tuh Kayak yang kanan ini 125 Ini masih nyambung ke kulit aku Sedangkan yang kiri 110 Dia nggak terlalu oksidasi In fact Pas ini terlalu Pas oksidasi dikit aja Dia masih nyambung Sama warnaku Jadi preferensi aja Kalau kalian suka Yang agak lebih tanning Kayak holiday from Bali look Kalian bisa pake yang 125 Kalau kalian suka Lebih yang kayak Mencerahkan keren-keren look gitu Yang fresh Kalian bisa pake 110 Nah ini aku bakal wear test Nanti aku bakal pake makeup Segala macem Ini nanti Aku akan Get back to you soon About 5 hours Tapi sebelumnya Aku baru inget Nah ini aku mau kasih liat Ini katanya Kalau nggak di set up pun Ini katanya Transfer proof Kita akan liat ya Oh my god guys Ini kayak Wow gila Ini kalau udah 30 menit Nggak di set up Dia tuh bener-bener nempel Nggak ada transfer sama sekali Ini gokil sih And ya Ya I think It's one of the best matte foundation Yang nggak perlu di set up Dia bener-bener nempel Dan ini aku kan Nggak ada masker disini Disedi aku Aku akan coba Setelah 30 menit pakai Nggak di set up Dia nggak nempel sama sekali Ke tissue Oh my god Ini kayak Wow Oke Pokoknya kita akan Get back to you soon 5 jam lagi Apakah Akan lunter apa Oke Guys aku lupa Ini udah 1 jam lebih berlalu Dan tadi aku wear test Aku kayak sempet inget gitu guys Aku kan belum Nge-review Kemarin palette Yang aku penasaran Janji ke kalian Pink flash Face palette Yang nomor 2 Nah kemarin tuh Aku udah bikin kontennya Yang nge-review Kupasuntas Pakai yang nomor 1 Nomor 3 Nah ini lanjut nomor 2 nya Karena kalian pasti penasaran Yang belum nonton Kemarin aku nge-review Kupasuntas palette Pink flash terbaru Kalian bisa klik cardnya di atas Atau linknya di bawah Siapa tau Kalian try cini Karena ini satu palette nya Cuman harganya Kayak Rp40.000 Tapi bisa pakai Buat semua Bisa blush on Bisa contour Bisa eyeshadow Nah ini kita langsung aja ya Aku review Quick review Kalo kalian mau Tau teksturnya Semua all shade Per palette nya Kalian bisa klik linknya di atas Karena udah Aku kupasuntas Nah ini pertama Aku akan mulai Dari matanya Untuk matanya ini Sebenernya palette nomor 2 ini Adalah palette yang The least favorite aku Nah ini by the way FYI ini udah 1 jam setengah Kalian bisa liat ya Warnanya masih bagus banget Gak ada oksidasi sama sekali Dan juga Kayak muka aku Juga masih Bener-bener mattifying banget Gak ada kayak minyak-minyak sama sekali Wow ini sih Gokil sih Tapi aku gak rekomendasiin Si foundation 24 hour Infallible matte cover ini Buat kulit kering At least kalo kulit kering mau pake Kalian pake primer yang ekstra Melembabkan banget Supaya dia tuh Kesannya Gak terlalu kering di kulit Karena ini aku menurut aku aja Aku udah pake Tadi primer yang melembabkan Sengaja Karena aku tau ini Nge-mat banget Ini kulit aku masih berasa Agak sedikit kering Dan matte Bener-bener matte gitu Nah ini pertama Untuk warna yang Kita langsung aja Langsung 2 Ini aku sengaja Gak pake primer mata Karena ini face palette-nya Bener-bener Warnanya Kuar banget Kita akan pake yang warna yang ini Yang agak A peach As a makeup Shade a base Ini aku akan pake Bikin tampilan yang simple aja Yang daily wear look Karena kan kayak kita PPKM Nanti abis PPKM juga Dibet panjang Kita gak mau kemana-mana Jadi aku akan bikin Kayak bener-bener Warnanya natural Kayak cepet banget gitu Oke Nah ini base-nya udah keliatan Seru selanjutnya Aku akan memakai Warna yang sama Ini masih di bawah Mataku Selanjutnya aku akan memakai Warna yang pink Ini pink kayak fresh pink gitu Terus ini aku akan Apply masih dengan Brush yang sama Di outer corner Kayak dengan gerakan memutar Kita akan bikin soft pinky look Ini pinknya kayak Bener-bener soft banget Tuh kalian bisa liat Aduh pinknya ini cantik banget Tadinya padahal ini kayak Paletnya ini kayak Least favorite aku Ternyata setelah dipakai Warnanya tuh kayak Bener-bener bisa dibikin Warna soft Ini pake warna yang sama lagi Aku akan pakai Di under eye aku Selanjutnya Aku akan memakai Warna yang shimmer Karena aku gak mau pake Warna merah ini Ini kayak kita mau kemana gitu Kalo pake warna merah Kayak mau clubbing kali Ini aku shimmer-nya Akan memilih Warna yang ada Pinky-pinky beige-nya itu Dan ini aku akan Apply pake tangan Karena kayaknya ini Bagusan dipake tangan Kalo kemarin aku udah coba Dia tuh warnanya gak keluar Kalo pake si Aplikator eye shadow brush gitu Jadi dia keluarnya Lebih pake Tanganku Ini cantik banget Terus Aku akan memakai Yang glitter nih Ini glitter kayak basah gitu Dan ini aku tap-tap aja Tapi dia glitternya Bukan kayak glitter yang Tipe-tipe kayak Orang mudang dutan Gitu ya guys ya Nah ini Kita akan lanjut Ke si contournya Contournya aku akan pake yang ini Wah ini contournya Menurut aku nyambung loh Dia gak terlalu abu-abu Dia kayak bener-bener natural Eyeshadow Kayak shadow buat Bayangan gitu Dan mau kalian apply Setebel apapun Dia tuh warnanya tetap natural Tapi ini kalo buat kayak sawo matang Kayaknya warnanya gak bakal gitu keluar deh guys Untuk contournya ini Hidung Selanjutnya kita akan memakai dua warna kombinasi ini Buat blush-nya Untuk blush-nya ini sebenernya bener-bener natural banget sih menurut aku tuh Pinknya kalian bisa liat gak sih? Mau dipake setebel apapun juga tuh Dia bisa dijadikan contour blush gitu Jadi bisa dibuat lifting the face Jangan expect ini warnanya tebel ya Karena ini kayak koreng-koreng look gitu Warnanya yang bener-bener soft di kulit Kalian harus pake kayak berapa kali Baru warnanya keliatan Apa karena aku campur Karena atasnya tuh kayak lebih muda gitu loh Tuh baru warnanya keliatan Nah selanjutnya kita akan memakai highlighternya Highlighternya aku akan memakai Di hidung Oh highlighternya juga warnanya kurang keluar ya Tapi kayak warnanya kayak natural gitu Wow Wow look at the difference Ini aku akan pake disini Supaya kayak Mattifying By the way ini aku gak pake setup Gak pake bedak sama sekali ya Untuk si Loryaman Supaya kalian bisa liat Dia tuh warnanya bener-bener kayak gak berubah Dan gak transfer gitu Di muka aku Tadaa Jadi ini udah selesai Quick tutorial menggunakan pink face palette Untuk selanjutnya kalian bisa klik linknya di atas Nah selanjutnya Aku nanti akan memakai ini eyeliner Dan aku akan memakai bulu mata palsu Dan abis itu I'll get back to you soon About maybe 4 jam kemudian Oke so see you soon Oke guys akhirnya ini udah 4 jam Aku memakai foundation L'Oreal Nah ini kalian bisa liat ya Gila ini kayak Kayak wow ini muka aku kayak tetep fresh Dan juga ini kayak matte nya Juga pas Tapi sebelum itu Aku pingin Aku lupa sumpah Aku pingin ngeracunin kalian Yang produk yang aku lagi suka banget Kemarin kalian sempet Nanya di youtube aku tuh Kayak kita tuh pernah bahas Tentang mencerahkan lipatan underarm Yang ada concern dengan Kayak bekas luka di siku Atau bekas gigitan nyamuk Atau bekas lipatan ketiak Atau bikini lain suka hitam-hitam gitu Aku mau ngenalin ke kalian produk Dan juga bisa dapet mencerahkan ketiak Dan juga bisa buat bikin lain Dan juga buat kalian yang concern Dengan chicken skin Atau tekstur lipatan yang kasar Nah ini kalian bisa liat ya Untuk tekstur krimnya ini Aku tuh demen banget Karena dia tuh gak lengket Dan pas di apply aja Dia tuh langsung menyerap ke kulit Nah ini aku langsung pake aja deh Since aku Belom pake Nah kalian bisa liat ya Ketiak aku udah kayak tanpa noda gitu dong Padahal tuh kemarin sebelumnya Biasanya aku suka nge-shape Dan suka kayak ada luka-luka Kayak garis-garis gitu Nah ini juga pakenya juga dikit aja Aku demen banget Karena setiap aku pake ini Dia tuh diketiak Dia tuh gak lengket Dan juga wanginya alami banget Bukan wangi yang bikin pusing gitu Nah kita bahas yuk selanjutnya Untuk Rocio Lightening and Smoothing Underarm and Skinful Serum ini Ingrediencenya ada tiga macam Yang pertama ada Daisy Flower Daisy Flower ini gunanya untuk Memperbaiki kerusakan kulit Dan juga mempercepat proses penyembuhan Yang kedua ada Niacinamide Untuk memperbaiki tekstur kulit Dan yang ketiga ada Glutathione Yang berguna untuk mencerahkan Dan melembutkan Nah jadi selain itu Selain dia dapet sebagai Berfungsi sebagai deodoran alami Dia juga dapet mencerahkan Dan juga melembabkan Setiap lipatan kulit kalian Dan juga ketiak kalian Jadi gak ada deh yang namanya Kayak kulit-kulit lipatan kering gitu Pokoknya ini berguna banget buat aku Dan aku pin kalian coba juga Nah selanjutnya kalian bisa liat ya Before after picknya Setelah menggunakan produk dari Rose ini Kalian bisa liat Ketiak aku nih yang tadinya ada Kayak luka-luka bekas shaving Kalian bisa liat ya itu langsung tersamarkan Dan selanjutnya kalian bisa liat Siku aku kan ada kayak bekas luka Kalian bisa liat itu langsung tersamarkan banget Nah mari kita lanjut Nah kita akan back to my foundation Web test si L'Oreal Infallible 24 Hour Matte Foundation Itu yang namanya pokoknya panjang Itulah pokoknya kalian bisa liat di atasnya Nah ini dia nih Kita mau review aku bakal me-zoom kulit aku Gila ini bagus banget Kalian bisa liat ya untuk yang warna kanan Tadi aku pake yang warna 125 Yang kiri aku pake warna 110 Nah ini setelah aku liat Sekitar 4 jam bedanya gak ada Ini aku gak pake powder sama sekali Jadi kalian bisa liat ini Pas aku gak pake powder aja Aku kayak gak pake bedak sama sekali Dia tuh tetep transfer proof Dan juga menurut aku Dua-duanya warnanya nyambung sih 110 dan 125 Yang kanan 125 Kiri 110 Nah let me know kira-kira Buat kulit aku Kalian bisa komen di bawah Cocokan pake yang warna yang kanan Yang lebih gelap Apa yang warna yang kiri Hmm I think dua-duanya Is all nice for my skin gitu loh Terus ya Kalau disuruh pilih Kalau disuruh pilih Bakal beli apa enggak Aku pastinya bakal beli Apalagi buat di pandemi gini Kalau kita keluar-keluar pake masker Ini berguna banget Beneran sih ini emang Sesuai klaimnya Foundation Viral L'Oreal ini The best banget sih Dan juga setelah hampir 4 jam Aku merasa kulit aku gak kering Tadinya pas awal-awal di apply Dia tuh agak mattifying Agak sedikit kering ke kulit aku Tapi ternyata Setelah aku di luar Panas-panasan Dia tuh blend nicely With my skin Dan my oil Jadi kayak Kayak lembab aja gitu Kalian bisa liat deh Kalian nilai sendiri deh Pokoknya kalau disuruh nilai Aku bakal nilai Foundation ini mungkin 9 Apalagi buat kalian yang kulitnya berminyak Ini cocok banget Sebenernya buat kulit kering juga masuk Asalkan kalian memakai primer dan pelembab Sebelum memakai foundation ini Oke guys Selanjutnya Sebelum aku menutup video ini Aku penasaran Kira-kira kalau disuruh buy or buy Kalian beli foundation ini Kalian teracuni apa enggak Kalian bisa komen di bawah Untuk next video Kalau kalian request Aku pengen makeup apa Atau produk lain lagi Yang pengen di review Bisa komen di bawah Dan sebelum aku menutup video ini Jangan lupa like this video And follow instagram aku LydiaVang underscore Dan youtube aku LydiaVangMakeup And ya Thank you guys for watching See you guys on my next youtube review Daaah Sub indo by broth3rmax Terima kasih